Beberapa hari belakangan ini Egy John membuat geger dunia hiburan tanah air. Bagaimana tidak, bila ia tiba-tiba saja memposting curahan hatinya seputar hubungan asmaranya dengan Marsyanda yang kini telah kandas. Egy yang mengunggah sebuah foto dengan melayangkan tuduhan-tuduhan negatif ke mantan itu dan tak lama langsung menghapusnya. Egy menceritakan bila saat masih menjalin hubungan dengannya, wanita yang kerap di sapa Caca itu sempat memintanya untuk membiayai listrik di kediamannya. Bahkan yang menjadi penyebab kandasnya hubungan Egy dan Caca, diduga karena adanya pria lain yang muncul dalam kisah cinta antara mereka. Tak ingin ikut terseret lebih jauh dalam kisru Caca dan Egy, Ben pun tak ingin mengambil tindakan. Terlebih kini hubungannya dengan Caca memang sudah jauh lebih membaik. Ia hanya berharap bila masalah yang kini tengah menghadapi mantan istrinya itu bisa cepat terselesaikan. Tak hanya menceritakan bila Egy sempat membiayai listrik di kediaman Caca, pria 28 tahun itu juga mengatakan bila Caca menghidap sebuah penyakit. Hal itu diketahui Egy saat dirinya mengantarkan Caca ke rumah sakit. Ben pun mengaku tak tahu menahu seputar penyakit yang disebut-sebut Egy cukup serius itu. Melihat semakin memanasnya hubungan Egy, John dan Caca, Ben mengaku tak ingin ikut campur. Pasalnya kini ia sudah tak memiliki hubungan dengan mantan istrinya itu, selain seputar perkembangan buah hati mereka Sienna. Bahkan Ben tak ingin berita seputar Caca dan Egy yang kini tengah beredar luas, diketahui dan mempengaruhi perkembangan Sienna Kelak. Mungkin salah satu yang aku cuman bisa berbicara soal concern aku. Ini juga mungkin aku mau bicara karena mau, apa ya, mau, minta tolong juga mungkin buat teman-teman media, buat semuanya juga, ya kita be thoughtful aja pada saat kita memberitakan. Karena kasihan lah anak-anak kita, gitu. Apalagi anak-anaknya publik. Anak-anak yang mungkin sering diberitakan, gitu. Nanti kan dia akan besar, dia akan lihat berita-berita mengenai keluarganya, terutama orang tuanya juga. Ya kalau kita yang negatif, ya kan kesian. Cuman hanya itu sih yang aku menjadi concern sekarang. Kalau aku sih sebenarnya aku juga gak... Gapas juga kali untuk ngomong, gitu. Karena, apa ya, bingung juga menanggap itu. Kalau aku sendiri sih lebih concern ke anakku, ya, gitu. Karena ada hubungannya, karena ada hubungan dengan ibunya anakku. Jadi, terutama untuk media, gitu. Karena aku kan sebentar lagi yang besar, dan dia akan tahu melek media. Aku cuman membayangkan beberapa tahun lagi, dia buka-buka browsing, dia baca tentang orang tuanya mungkin berita-berita yang mungkin gak enak. Itu sih, hanya itu yang menjadi concernku. Di luar itu aku gak bisa komentar lebih banyak lagi. Mungkin, apa ya, ya, ya... Ya, be thoughtful aja lah, mungkin buat semuanya pada saat kita berbicara, atau apa namanya, bersikap, apalagi public figure. Ya, pengakuan Egi seputar Marsyanda memang sempat mengejutkan publik. Bahkan dalam sebuah postingan yang telah ia hapus, Egi mengaku menyesal tak mendengarkan nasihat Ben yang sejatinya pernah hidup bersama dengan Caca. Mengetahui hal ini, mantan suami Marsyanda Ben Kasyavani pun memilih buka suara. Ia mengaku tak pernah berkomunikasi dan memberikan nasihat untuk hubungan Caca dan Egi. Namun, ia tak menampik bila sempat bertemu dengan Egi saat masih menjadi kekasih Caca. Banyak hal mungkin itu juga sebagai orang yang melihat media, membaca gitu, juga jangan terlalu cepat untuk langsung mengambil sikap, mengambil tindakan, dan lain-lain gitu. Yang jelas, pasti aku sama Caca hubungannya baik di, ya, karena hubungan dengan alaku gitu kan. Ya, apa ya, ya, mendoakan-mendoakan buat Caca juga bisa lebih baik sih. Bistrong aja Caca gitu aja sih. Beberapa hari belakangan ini, Egi John membuat geger dunia hiburan tanah air. Bagaimana tidak, bila ia tiba-tiba saja memposting curahan hatinya, seputar hubungan asmaranya dengan Marsyanda yang kini telah kandas. Egi yang mengunggah sebuah foto dengan melayangkan tuduhan-tuduhan negatif ke mantan itu, dan tak lama langsung menghapusnya. Egi menceritakan bila saat masih menjalin hubungan dengannya, wanita yang kerap di sapa Caca itu sempat memintanya untuk membiayai listrik di kediamannya. Bahkan yang menjadi penyebab kandasnya hubungan Egi dan Caca, diduga karena adanya pria lain yang muncul dalam kisah cinta antara mereka. Tak ingin ikut terseret lebih jauh dalam kisru Caca dan Egi, Ben pun tak ingin mengambil tindakan. Terlebih kini hubungannya dengan Caca memang sudah jauh lebih membaik. Ia hanya berharap bila masalah yang kini tengah menghadapi mantan istrinya itu bisa cepat terselesaikan. Tak hanya menceritakan yang menjadi penyebab kandasnya hubungan Egi dan Caca, diduga karena adanya pria lain yang muncul dalam kisah cinta antara mereka. Tak ingin ikut terseret lebih jauh dalam kisru Caca dan Egi, Ben pun tak ingin mengambil tindakan. Terlebih kini hubungannya dengan Caca memang sudah jauh lebih membaik. Ia hanya berharap bila masalah yang kini tengah menghadapi mantan istrinya itu bisa cepat terselesaikan. Tak hanya menceritakan bila Egi sempat mengbiaya listrik di kediaman Caca, pria 28 tahun itu juga mengatakan bila Caca menghidap sebuah penyakit. Hal itu diketahui Egi saat dirinya mengantarkan Caca ke rumah sakit. Ben pun mengaku tak tahu menahu seputar penyakit yang disebut-sebut Egi cukup serius itu. Egi sempat menghidap rumah sakit itu. Oh, enggak tahu. Melihat semakin memanasnya hubungan Egi, Egi dan Caca, Ben mengaku tak ingin ikut campur. Pasalnya kini ia sudah tak memiliki hubungan dengan mantan istrinya itu, selain seputar perkembangan buah hati mereka Sienna. Bahkan Ben tak ingin berita seputar Caca dan Egi yang kini tengah beredar luas, diketahui dan mempengaruhi perkembangan Sienna Kelak. Mungkin saat yang aku cuman bisa berbicara soal concern aku, ini juga mungkin aku mau bicara karena mau, apa ya, mau, minta tolong juga mungkin buat teman-teman media, buat semuanya juga, ya kita be thoughtful aja pada saat kita memberitakan, karena kasihanlah anak-anak kita, gitu, apalagi anak-anak yang publik. Anak-anak yang mungkin sering diberitakan, gitu, nanti kan dia akan besar, dia akan lihat berita-berita mengenai keluarganya, terutama orang tuanya juga, ya kalau berita yang negatif, kan kasihan. Cuman hanya itu sih yang gak menjadi concern sekarang. Kalau dari aku sih sebenernya aku juga gak hapas juga kali untuk ngomong, gitu, karena, apa ya, bingung juga menanggap itu. Kalau aku sendiri sih lebih concern ke anakku, ya, gitu, karena ada hubungannya, karena ada hubungan dengan ibunya anakku, jadi terutama untuk media, gitu, karena aku kan sebentar lagi yang besar, dan dia akan tahu melek media, dia aku cuman membayangkan beberapa tahun lagi, dia buka-buka browsing, dia baca tentang orang tuanya mungkin berita-berita yang mungkin gak enak. Itu sih, hanya itu yang menjadi concernku. Di luar itu aku gak bisa, gak bisa komentar lebih banyak lagi. Mungkin, apa ya, 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 be thoughtful aja lah, mungkin buat semuanya pada saat kita berbicara, atau apa namanya, bersikap, apalagi public figure tadi. Ya, pengakuan Egi seputar Marsyanda memang sempat mengejutkan publik. Bahkan dalam sebuah postingan yang telah ia hapus, Egi mengaku menyesal tak mendengarkan nasihat Ben yang sejatinya pernah hidup bersama dengan Caca. Mengetahui hal ini, mantan suami Marsyanda Ben Kasyavani pun memilih buka suara. Ia mengaku tak pernah berkomunikasi dan memberikan nasihat untuk hubungan Caca dan Egi. Namun, ia tak menampik bila sempat bertemu dengan Egi saat masih menjadi kekasih Caca. Banyak hal mungkin itu juga sebagai orang yang melihat media, membaca, gitu juga jangan terlalu cepat untuk langsung mengambil sikap, mengambil tindakan, dan lain-lain, gitu. Yang jelas, pasti aku sama Caca hubungannya baik, di, ya, karena hubungan dengan anakku, gitu kan. Ya, apa ya, ya, mendoakan-mendoakan buat Caca juga bisa lebih baik, sih. Bistrong aja Caca, gitu aja sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!